assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya nenek tong repot nah di video kali ini saya akan membuat bolu lapis surabaya ini ekonomis banget ya hanya 4 telur ini rasanya enak banget lembut banget ya anti gagal moist banget teman-teman oke teman-teman mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya simak terus videonya sampai selesai teman-teman langsung ke bahannya saja disini ada 4 butir telur ya telur utuh 50 gram tepung terigu 60 gram gula pasir 1 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan susu bubuk tidak lupa setengah sendok teh SP atau opalet ya dan paneli bubu 80 gram margarin ini akan kita cahitkan terlebih dahulu teman-teman kita akan panaskan terlebih dahulu ya maaf mungkin agak berisik kompornya oke kita akan panaskan terlelehkan untuk margarinnya oke seperti ini ya nah oke langsung kita matikan saja kita cukup diaduk-aduk ya teman-teman nanti juga dia larut sendiri teman-teman seperti ini ya ini sudah mencair dan larut ini kita simpan dulu disini lalu kita akan siapkan bahan yang lainnya teman-teman kita siapkan wadah ya masukkan telur gula pasir susu bubuk tepung maizena tepung terigu kita masukkan semua ya teman-teman paneli dan SP atau opalet ya disesuaikan selera saja ya disini saya pakai setengah sendok teh oke kita mix oke teman-teman kita mix oke teman-teman ini sudah lembut seperti ini sudah putih berjejak seperti ini ya teman-teman lalu kita akan masukkan margarin atau mentega cair ya oke teman-teman ini sudah selesai lalu kita akan masukkan margarinnya ya margarin dan pasta kuning muda ya disini saya akan menggunakan pasta kira-kira 3 tetes saja oke kita akan aduk sampai tercampur ini lalu kita akan siapkan loyang disini saya memakai loyang 20 x 20 tingginya 4 cm ya nah disini sudah saya alasi dengan dengan kertas roti dan sudah saya olesi dengan margarin ya oke teman-teman ini untuk lapisan pertama ya teman-teman nah biar tidak ada yang menggelembung ya atau udara di bawah kue nih oke teman-teman kita akan siap oven oke teman-teman nah untuk pengelembangannya teman-teman saya memakai oven listrik oke teman-teman sebelumnya sudah saya panaskan ini api atas-bawah kecepatannya sekitar 20 menit saja dan suhu panasnya 170 derajat ya oke teman-teman ini sebelumnya sudah saya panaskan nah disesuaikan oven masing-masing ya oke teman-teman kita oven selama 20 menit teman-teman kita tunggu 5 menit lagi ya sampai atasnya mulus dan kering sini saya memakai oven kosmos oke teman-teman ini sudah matang sudah 20 menit seperti ini kita akan keluarkan dari loyang oke teman-teman kita siapkan alas semuanya biar tidak berosokan ya nah seperti ini kita akan keluarkan dari loyang ini kita akan sisir wah ini lembut banget ya keluarkan dari loyang seperti ini oke teman-teman ini sudah kita keluarkan dari loyang seperti ini ya ini lembut banget teman-teman oke teman-teman ini lembut banget wow lembut banget ya teksturnya sangat lembut oke teman-teman kita akan buat lapisan yang kedua ya yang rasa coklat oke teman-teman ini untuk lapisan yang kedua seperti biasa sama ya untuk bahannya yang sudah saya satukan dan bedanya disini hanya memakai coklat bubuk ya sama seperti bahan yang sebelumnya ini margarinnya sudah saya cairkan ini 4 putih telur gula terigu pumice dan susu sama ya oke teman-teman kita mix kembali oke teman-teman ini sudah lembut sudah putih berjejak ya kita masukkan ini ada 1 sendok coklat bubuk kita masukkan oke teman-teman selain coklat bubuk kita akan campurkan pasta coklat kira-kira sedikit saja oke kita aduk kita mix ya kecepatan rendah saja ya teman-teman ini sudah tercampur rata lalu kita akan campurkan margarinnya ya oke teman-teman kita akan masukkan margarin cairnya ini sama ya 80 gram oke kita aduk oke harus rata ya biar margarinnya tidak mengendap di bawah adonan ya kadang-kadang suka tidak tercampur kurang diaduk ya anginnya besar banget kalau di kampung oke teman-teman ini sudah tercampur rata untuk loyangnya sama ya 20 x 20 tingginya 4 cm nah oke kita akan siap oven ya sama untuk pengovenannya juga ya hanya 20 menit saja oke teman-teman kita akan siap oven ya ini ovennya hanya 20 menit saja teman-teman ini yang coklat sudah matel sudah matel nah kita keluarkan dari loyang lalu kita akan keluarkan ya dari loyang oke kita sisir dulu pinggirnya biar memudahkan ya saat kita keluarkan dari loyang ya oke kita olesi dengan selai ya oke teman-teman ini kita akan olesi dengan selai ya ini bolu lapi Surabaya yang sangat simpel mudah ya nah untuk selainya disesuaikan selera saja ya ini kita kasih yang banyak biar berasa enak ya oke teman-teman seperti ini nah ini sudah kita ratakan untuk selai stroberinya ya oke teman-teman kita langsung lapisi saja nah seperti ini ya ini mudah dan simpel banget teman-teman oke kita lihat pinggirnya ya jadi deh teman-teman Alhamdulillah ini bolu lapis Surabayanya sudah siap kita potong ya kita akan potong wow ini teksturnya lembut banget teman-teman Masya Allah ya sangat lembut oke kita akan potong wow ini lembut banget teman-teman seperti ini wow ini Masya Allah gemuli banget ya oke teman-teman wow sangat lembut banget oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia dinentong repot ya semoga bermanfaat enak banget selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba